Andre datang kepada Vans dan berkata ada kabar buruk Andre memberikan dokumen kepada Vans Vans memeriksa dokumen itu dan berkata ini tidak mungkin Dokumen itu berisi perjanjian kesepakatan bisnis yang sudah dibatalkan Andre berkata ada seseorang yang sudah mencemarkan nama baik kita Vans berkata pasti cam orangnya Kabir memperhatikan mereka dari jauh dan berpikir Vans aku akan merebut segalanya darimu termasuk bisnis dan juga Ridima Anupria tidak bisa menemukan gelangnya Dia ingat Rudra menarik tangannya ketika dia hendak kabur Ridima pergi ke halaman belakang untuk mencari bukti tentang orang yang membunuh Rudra Anupria datang dan menghentikan Ridima Anupria meminta Ridima untuk beristirahat Ridima menolak Kabir datang dan berkata apa yang terjadi Ridima menjawab Aku hanya ingin mencari udara segar sebentar Anupria berpikir jangan sampai Kabir mengenaliku Kabir berpikir aku seperti pernah melihat orang ini Ridima menemukan gelang Anupria Seseorang yang bersaruk tangan merah datang membawa kapak besar dari belakang Dia hendak menyerang Ridima Kapaknya mengenai bambu Ridima berbalik Dia mengebaskan kapaknya ke wajah Ridima Ridima berhasil menghindar Orang itu kabur Ridima mengikutinya dengan mengikuti jejak sepatunya Cham menelpon dengan Vans Vans berkata harga diriku lebih penting daripada berlian itu Tolong jangan lakukan ini Aku berjanji akan segera menemukan berlianmu Cham berkata itu tidak perlu Vans Aku sudah mendapatkan orang yang memiliki berlian itu Sekarang kesepakatan kita sudah dibatalkan Vans bertanya siapakah orang itu Cham menjawab kau tidak perlu tahu Sekarang kau harus mengganti rugi Kau akan menjual rumahmu Atau memberikan istrimu Ridima yang cantik itu Vans marah dan mematikan teleponnya Vans berkata Ini konspirasi besar Paman Rudra meninggal Berlian itu ada yang mencuri Aku harus menemukan pengecut itu Vans mencari Ridima di seluruh rumah Namun tidak menemukannya Vans mengingat ancam-ancam Ridima masih mengikuti orang bersarung tangan merah itu sampai ke gedung tua Ridima menggambil batu dan menaiki tangga Ridima mendapat telepon dari tempat praktik aborsi Mereka meminta Ridima untuk datang untuk melakukan aborsi Ridima kebingungan Ridima berpikir siapa yang sudah melakukan ini Seseorang mendorong Ridima dari belakang Ridima terjatuh Tangan Ridima berhasil meraih lantai atap gedung Ridima berteriak meminta tolong Ridima memikirkan kondisi bayi yang dikandungnya Vans sedang mencari Ridima Dupata Ridima tiba-tiba terbang tertiup angin Dupata itu terhempas di atas mobil Vans Ridima sudah tidak kuat lagi menahan tangannya Ridima akhirnya terjatuh Khabir berhasil menangkap Ridima Khabir berpikir Akhirnya kau datang ke pelukanku Ridima sadar dan melihat Khabir Ridima berterima kasih kepada Khabir Karena sudah menyelamatkannya Khabir berkata Apa kau baik-baik saja Aku mengkhawatirkanmu karena kau sedang hamil Aku tahu Vans tidak menginginkan anak ini Aku akan selalu ada bersamamu dan mendukungmu Ridima berkata Aku berterima kasih karena kau sudah menyelamatkanku Tetapi aku tidak perlu dukunganmu Aku mempunyai Vans yang selalu ada bersamaku Ridima bertanya kepada Khabir sedang apa kau disini Khabir menjawab Aku juga punya pertanyaan yang sama Apa yang kau lakukan disini Kau terlihat syok lebih baik aku mengantarmu pulang Ridima berkata aku bisa pulang sendiri Ridima pergi Vans menemukan Ridima Vans memeluk Ridima dan bertanya Apa yang kau lakukan disini Ridima Mereka masuk mobil Vans bertanya kembali kepada Ridima Apa yang terjadi Ridima ingat Vans sudah melarangnya untuk tidak ikut campur Dengan kematian Rudra Vans juga tidak senang membicarakan anaknya Jadi Ridima diam Seseorang mengejar Ridima Ridima berlari ketakutan Tiba-tiba pintu terkunci Ridima histeris ketakutan dan berteriak memanggil Vans Vans datang dan berteriak memanggil Ridima Orang itu berkata Ini adalah hadiah dari Cham Orang itu menusukan pisau ke perut Ridima Ridima terjatuh Vans mencoba membangunkan Ridima namun sia-sia Vans terbangun dari mimpinya Vans datang dan berkata Kau seharusnya berterima kasih kepadaku Karena aku sudah menyelamatkannya Wa Ridima Ridima akan tiada jika aku tidak datang tepat waktu Vans berpikir Mengapa Ridima tidak bercerita kepadaku dan menyembunyikannya Vans berkata Sebaiknya kau lebih memperhatikan Ridima dan anaknya Karena sesuatu bisa terjadi pada mereka Vans berkata Lebih baik kau tidak ikut campur dengan urusanku Vans pergi dengan marah Kabir berkata Aku akan menghancurkanmu Vans Aku akan mengambil keluargamu dan juga Ridima Aku akan menguasai segalanya Vans datang ke kamar dengan marah Vans bertanya kepada Ridima Apa yang terjadi kemarin Apakah kau dalam bahaya Ridima menjawab Ya, aku dalam bahaya dan kabir menyelamatkanku Vans berkata Lalu mengapa kau tidak memberitahuku Ridima berkata Jika kau ingin mendengarkanku Maka aku ingin memberitahumu sesuatu Aku merasa Daima terhubung dengan kematian Paman Rudra Vans mengambil pistol dan berkata Jika itu benar maka Daima tidak akan hidup lagi Vans dan Ridima pergi ke dapur Untuk bertanya kepada Anupria Ridima bertanya Apakah kau pergi ke halaman belakang Pada saat Paman Rudra meninggal Anupria menjawab Tidak, aku tidak pergi ke sana Vans menodongkan pistol Dan meminta Anupria untuk tidak berbohong Ridima meminta Anupria untuk menunjukkan gelangnya Anupria memberikan gelangnya Ternyata gelang itu tidak cocok Dengan yang ditemukan oleh Ridima Ridima berkata Ini bukan gelang yang kulihat Pada saat kau menjatuhkannya di awal Anupria berkata Mungkin itu bukan gelangku Tetapi gelang orang lain Vans meminta maaf kepada Anupria Anupria mengambil gelang yang ia sembunyikan di tepung Vans bertanya kepada Ridima Mengapa kau terlihat khawatir Apakah kau menyembunyikan sesuatu Ridima berkata Aku tidak menyembunyikan apapun Aku hanya khawatir kepada Anupria Anak kita hidup di antara kita Tetapi kau tidak pernah mau membahasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!